Halo guys, kembali lagi dan saya Vellin, nah disini aku punya mesin pengenis sepatu Jadi untuk mesin pengenis sepatu ini, materialnya terbanding material 10 stainless semua guys Nama tau gak sih video lebih lengkap dari mesin pengenis sepatu ini Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe youtube channel ini Jangan lupa juga buat kalian download aplikasi resmi turun sebelah sini guys Nah kalian bisa download ini ya di playstore di hp kalian Nah untuk mesin pengenis sepatu ini, kali ini tuh mesinnya 20-30 pasang sepatu guys untuk mesin pengenis sepatunya Jadi untuk materialnya terbanding material full stainless semuanya Terdapat 2 pintu ya, untuk mesin pengenis sepatu ini dilengkapi dengan kaca juga Di bagian kanan dan di sebelah kirinya ada 2 kaca Lalu ini ada handle, nanti sebagai pembuka dan penutup dari pintunya sendiri Lalu di sebelah sini ada control panel yang pertama ada tombol power Nanti berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan mesinnya Lalu ada timer nanti pengatur waktu Waktunya bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian Terus ada juga thermal control atau suhu ya Nanti suhunya bisa kalian atur juga untuk suhunya mulai dari 30-110 derajat celcius guys Terus ada juga 2 lampu ledidikator Nanti yang hijau nanti berfungsi sebagai penyalaan mesinnya Sedangkan yang merah sebagai pemanas mesinnya Nah untuk daya listrik dari mesin pengenis sepatu ini berapa sih? Untuk daya listriknya itu sangat hemat sekali ya Ini tuh cuma 50 watt saja untuk daya listriknya sendiri Nah di sebelah bawahnya nanti terdapat 2 kaki penyeimbang untuk dari mesinnya sendiri Nanti bisa kalian bongkar pasang juga ya guys Atau di knockdown juga Nah untuk bagian dalam dari pengering sepatu ini seperti ini Nah ini bagian dalamnya Kalian bisa lihat ya seperti ini Ini nanti memuat sampai 20-30 pasang sepatu guys Untuk sekali pengeringan Nah selanjutnya untuk mesin pengering sepatu ini Cocok digunakan untuk pengering sepatu model apapun ya Contohnya ada sneakers Terus ada flat shoes Dan pengering sepatu yang lainnya juga sangat bisa guys Nah untuk dimensi dari mesinnya sendiri panjang lebar kali tingginya Untuk panjangnya sendiri 100 cm Lebar ke belakangnya itu 40 cm Dan untuk tingginya 145 cm guys Nah ini contoh bentuk dari pengering sepatunya seperti ini Lalu untuk kelebihan dari mesin pengering sepatu ini Yang pertama ya Ini tuh sangat mudah digunakan Karena mesinnya itu sistem kontrolnya juga full otomatis Nanti cara penampatan juga sangat mudah Mendapatkan juga garansi 1 tahun all spare parts Nanti pengiriman juga support ke seluruh wilayah Indonesia Dan tentunya nanti kalian bisa custom juga ya Untuk mesin pengering sepatu Nanti kalian bisa menambahkan lampu UV Atau di model seperti ini 20-30 pasang sepatu Nanti ada juga yang tipe pengering sepatu Ada yang tiga rak Dan ada yang tipe standar guys Nah buat kalian yang butuh mesin pengering sepatu Langsung aja hubungi kami di nomor WA di bawah ini Oh iya kami juga punya berbagai tipe mesin pengering Ada mesin pengering pertanian Contohnya ada bed dryer Nanti tuh mesinnya bertentuk box Terus ada juga mesin rotary dryer Nanti mesinnya berputar ya untuk cara kinerjanya Terus ada juga mesin vertical dryer Nanti bentuknya itu ke atas Nah ada juga mesin model ruangan Atau mesin pemanas atau pengangat ruangan ya Modelnya nanti aku kasih tau contohnya seperti apa Dan ada juga mesin pengering makanan Ada mesin oven Ada juga mesin peniris atau spinner minyak Terus ada mesin kebab atau pemangang daging kebab Nah untuk mesin pengering laundry Ada contohnya seperti ini Mesin pengangat sepatu Terus ada juga tumble dryer Lemari pengaring Pengaring helm Nah ada juga mesin pengangat sauna guys Nah sekarang kita langsung aja untuk tutorial Atau cara penggunaan dari mesin pengangat sepatunya Untuk yang pertama nanti jangan lupa Kalian masukkan dulu untuk sepatu-sepatunya Kedalam mesinnya Lalu kalian tutup di bagian pintunya Dua-duanya ya guys Dua-duanya ditutup seperti ini Nah setelah seperti ini Nanti jangan lupa yang pertama Hubungkan selang dan regulatornya Ini ke tabung gas LPG Hubungan juga untuk stackernya pada arus listrik Dan yang terakhir kita atur di bagian panelnya Nah nanti kalian bisa atur di bagian temernya dulu Temernya bisa kalian atur sesuai kebutuhan kalian ya Selanjutnya termokontrol atau suhunya Diatur juga sesuai kebutuhan Nah ini aku atur di suhu 70 derajat celcius Dan yang terakhir nyalakan di bagian tembel-embelnya seperti ini Oke mesinnya udah menyala Bisa dilihat dari dua lampu lati indikatornya Ini udah menyala semua ya Seperti ini Nah untuk cara mematikannya itu sangat berhasil Nanti kalian jangan lupa matikan di bagian tombol powernya Seperti ini Nah mesin bisa digunakan kembali guys Oh iya Untuk mesin yang panggil sepatu ini Terdapat sistem overriding Jadi nanti sistem overriding itu Apabila suhunya sudah mencapai batas yang ditentukan Maka pemanasannya itu akan mati secara otomatis Dan apabila suhunya sudah di bawah yang kalian atur Maka pemanasannya itu akan menyala kembali guys Nah buat kalian yang butuh mesin panggil sepatu seperti ini Kalian bisa langsung aja kunjungi di whatsapp kami di bawah sini Oke terima kasih sudah menonton video review ini itu sampai selesai Jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe to channel ini Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu sebelah sini guys Nah kalian bisa download ini ya di plus studio api kalian Dan jangan lupa buat tonton video-video kami selanjutnya juga ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya